Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umu dan juga Hani Alhamdulillah Saya ada juga kuri yang bertugas pada pagi ini Semuanya dalam keadaannya sehat, sejahtera, hendaknya Bagaimana dengan Umu dan Hani? Apa khabar pada pagi Jumaat ini? Alhamdulillah kami pun sehat dan cerah sebenarnya Berbagi begitu juga dengan cuaca Di mana sebergawan Bagaimana dengan cuaca di daerah Tutong? Alhamdulillah cuaca di daerah Tutong juga Amat mengizinkannya pada pagi ini Syukur, Alhamdulillah Memudahkan juga perancangan Bagi abis kita yang berkunjung ataupun berada di daerah Tutong Baik Nur Adinah Topik menarik perbualan ketahni pada hari ini Mengenai dengan mainan Mungkin Nur Adinah boleh mengimbas sendiri Sewaktu kecil dahulu Bagaimana ni Permainan yang menjadi satu pilihan bagi Nur Adinah Dan impaknya kepada perkembangan secara pribadi Dan peranan mainan itu sendiri Kepada perkembangan kanak-kanak Baik, kalau saya memang seperti Espal ini juga sebentar tadi Suka bermain masak-masak ya Bersama dengan rakan-rakan di sekolah Jadi bermain role-playing juga Bermain peran Jadi setiap rakan-rakan ini akan memilihlah petugasannya Sebagai contoh Seorang ini memotong sayur Seorang ini memasak dan sebagainya ya Jadi dengan role-playing ini Ia dapat membantu juga Memudahkan kanak-kanak Mempelajari kemahiran sosial Kognitif Pembentukan bahasa juga Dan sebagainya Jadi memang dengan adanya aktiviti Ataupun permainan ini Ia membantu kanak-kanak Untuk belajar berkongsi sama Berkongsi bermain bersama kawan-kawan Belajar macam mana Caranya kita berinteraksi dan sebagainya Itu antara peranan penting juga permainan ini Untuk kanak-kanak bagi perkembangan mereka Dari masa ke semasa Jadi menjadi satu kegemaran Sehingga membesar Unur Adina memasak-masak Betul Suka juga Tapi lebih kepada Melakukan masak Dari segi Pencuci mulut lah Bukan yang Hidangan sajian utama Baking Ya, baking Mungkin dapat jadi kita ni rasa ni nanti InsyaAllah Teruslah InsyaAllah Tutup perkembangan kita ni Tetapi perkembangan dari segi lain Terima kasih Nur Adina Perkembangan badan Baik, ingin kita tahu Antara info semasa dan juga bahan visual Yang akan dibawakan dari daerah tu Kita serahkan kepada Nur Adina Silakan Baik, terima kasih Umu dan juga Hani Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Dan salam Jumaat Auda Alhamdulillah Kita bersuha untuk edisinya pada pagi ini Hari Jumaat 15 November 2024 Ya, dan Auda pada pagi ini Didoakan Semoga apapun peransiangan Auda Dan juga tugasan Auda Akan dapat dipermudahkan Ya, dan akan diberikan keberkatan juga Daripada Allah SWT Amin, amin Ya Rabbal Alamin Baik, order seperti biasa Dalam pertemuan kita kali ini Akan dikongsikan Beberapa info semasa Mengenai antara acara Yang akan berlangsung di daerah tutung Dimana akan diadakan acara tutung baz Iaitu acara jual-jualan makanan Dan juga minumannya Bermula pada hari ini Hari Jumaat 15 November 2024 Yang akan bermula Pada jam 2 petang hingga 10 malam Manakala pada hari Sabtu 16 November Dan juga pada hari Ahad 17 November Akan bermula pada jam 10 pagi hingga 10 malam Dan tutung baz ini akan Dan diadakan di kawasan letak kereta Kompleks Cumpaka Bersaudara Pekan Tutung Dan maklumatnya seterusnya Auda akan diadakan juga acara jual-jualan Iaitu Pesta Kampung Kita ini Yang telah pun berlangsung Sejak kemarin 14 November Sehingga 17 November 2024 Yang akan diadakan Di nombor 15 Kampung Sengkarai Tutung Berhampiran dengan lampu isyarat Sengkarai Dimana Pesta Kampung Kita ini Akan bermula pada jam 4 petang Hingga 12 malam Jadi bagi auda yang belum mempunyai perancangan Di hujung minggu ini Bolehlah datang beramai-ramai Kedua acara ini Iaitu di Tutung Bas Dan juga di Pesta Kampung Kita ini Yang akan diadakan di Pekan Tutung Dan itulah ada 2 maklumat Yang dapat dikongsikan untuk hari ini Seterusnya kita akan beralih Untuk ikuti Satu bahan visual yang telahpun disediakan Untuk edisinya pada pagi ini Jadi mari kita saksikan bersama Seterusnya kita akan beralih Seterusnya kita akan beralih Al-Quran menjadi sebuah ibadah yang akan mendatangkan pahala dan juga keberkahan. Mendapat pahala berlipat ganda, darjatnya diangkat, mendapat syafaat di hari kiamat. Itu baru di antara kelebihan pada orang yang membaca Al-Quran. Kerana itu juga di negara Brunei Darussalam terdapat beberapa pusat pembelajaran Al-Quran dari peringkat muqaddam. Bukan hanya tertumpu kepada golongan kanak-kanak, bahkan kelas mengaji Al-Quran juga kini mudah disertai oleh golongan dewasa dan warga emas. Membaca Al-Quran bukan sekadar dipelajari dari sudut hukum-hukum tajwid dan tafsir sahaja. Bahkan ia dituntut agar dialunkan secara berteranum. Alunan taranum Al-Quran tidak sama dengan lagu-lagu nyanyian lain, bahkan tidak sama dengan lagu pengli purlara, syair, khasidah dan nasyid. Tidak ada kitab-kitab agama lain yang mengalunkan alunan taranum seindah bacaan Al-Quran. Kerana taranum Al-Quran mempunyai kaedah dan prinsip hukum-hukum bacaan yang sesuai dengan kehendak, ilmu tajwid dan fasahah Al-Quran. Untuk mendedahkan ilmu pengetahuan dalam membaca Al-Quran secara bertaranum, kelas asas taranum Al-Quran telah dibukakan khusus untuk para jemaah, muslimah, belia masjid Hassan Abdul Qiyah Pekantutong dan penduduk setempat yang sudah bermula pada bulan Oktober lepas. Kelas ini memberikan pendedahan dan perkembangan semasa disiplin ilmu taranum secara ilmiah dan praktikal seperti prosesan nada, intonasi, rentak dan krinik irama melalui makam-makam taranum yang dibawakan seperti bayati, soba, hijaz, ros, jiharkah, sikah dan nahawan. Dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan pembacaan secara bertaranum dengan betul. Alhamdulillah, Masjid Hassan Abdul Qiyah Pekantutong telah membuat satu kelas iaitu kelas asas taranum Al-Quran iaitu kelas ini dibukakan kepada berumur daripada 12 tahun ke atas, lelaki dan perempuan. Alhamdulillah, penyertaan bagi kelas asas taranum Al-Quran ini pada setakat ini melebihi daripada 20 orang. Dalam kelas ini diajarkan beberapa lagu dan pada setakat ini, Alhamdulillah, dua kelas sudah berlangsung diajarkan lagu taranum Bayati. Bayati adalah pada setakat ini. Jadi, dalam kelas ini, peserta diajarkan mengenai teori iaitu bagaimana untuk melakukan, mengiramakan, kemudian secara praktikal. Jadi, setiap seorang akan dipraktikalkan cara bacaan. Adapun, kelas asas taranum Al-Quran ini pada setakat ini hanya dicadangkan, dijangkakan hanya berlangsung selama dua bulan, iaitu bagi bulan Oktober dan November 2024 ini. Walaupun bagaimanapun, melihat daripada maklum balas daripada peserta-peserta, dilihat maklum balas menggalakkan, jadi mungkin akan diteruskan lagi pada tahun hadapan. Mungkin secara bersesi, setiap enam bulan atau tiga bulan, tiga bulan insyaAllah. Jadi, untuk melihat bagaimana perkembangan daripada setiap peserta, daripada asas, kemudian mungkin kepada lanjutan nanti insyaAllah. Adapun, kelas ini sebenarnya pada awalnya dibukakan kepada peserta-peserta berumur 12 tahun ke atas. Kami sebenarnya tidak pulang melimitkan sama ada warga mas boleh, tapi mengikut daripada penyertaan, warga mas pun banyak mengikuti kelasan ini. Adapun, kelasan ini sebenarnya bertujuan untuk melihat kepada bakat-bakat peserta. Kemudian, jika sekiranya para peserta ataupun berikut kelasan ini dapat dilajaukan untuk mengikuti pertandingan-pertandingan, mungkin insyaAllah dapatlah di sini mendapatkan asas, kemudian dapat mereka mempraktikalkan nanti dalam musabakah-musabakah mungkin yang akan diadakan nanti. Setakat ini, Mazat Salah Bukia pun ada mengadakan musabakah-musabakah meratul Al-Quran. Jadi, mungkin dengan tak adanya kelasan ini mungkin boleh digunakan oleh para peserta untuk mengikuti nanti musabakah itu nanti insyaAllah. Adapun, setiap apa yang kita buat ini mestilah berusaha dengan sekut mungkin. Dan kalau kita ini mempunyai usaha apapun yang kita buat, insyaAllah akan dapatlah. Jadi, apa yang penting adalah istiqamah. Kita ini sentiasa berterusan untuk membuat perkara-perkara yang baik ini. Khususnya kalau kelasan ini pun, ianya salah satunya kita ini amal ibadah. Kita ini membaca Al-Quran di sini. Jadi, istiqamah kita ini membaca Al-Quran, insyaAllah dengan usaha kita ini mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kita ini. Apa yang kita ini mahukan, contohnya kita ini mau pandai melantunkan irama-irama ini. Jadi, sebabnya kita ini cuma berusaha Allah SWT yang menjadikan kita ini itulah hasilnya nanti apa, insyaAllah. Inilah peluang keemasan para jemaah dan golongan belia untuk mendalami disiplin ilmu Taranum Al-Quran secara bertalaki dengan guru yang berkemahiran dalam bidang Taranum Al-Quran agar dapat melahirkan lebih ramai masyarakat Islam yang berkebolehan, berdisiplin serta berwibawa sehingga dapat menjadi kebanggaan masyarakat dan negara di samping mengembangkan disiplin ilmu-ilmu Taranum Al-Quran dengan lebih luas bermula dari peringkat asas sehingga ke peringkat profesional. Yang penting juga istiqamah untuk terus belajar dan mempraktikan ilmu-ilmu yang diperolehi sepanjang mengikuti kelas asas Taranum Al-Quran ini.